Hai Sahabat Marinir TNI Angkatan Laut Dalam sepekan Minggu ketiga bulan April 2022 Marinir merangkum kegiatan penting diantaranya yaitu Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Widodo Dwi Purwanto memimpin upacara tradisi pembayaratan kepada ratusan prajurit bintara remaja Korps Marinir Angkatan 61 Gelombang pertama di Pantai Baruna Dusun Sumber Pucung, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur Kamis 21 April 2022 Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marini Widodo Dwi Purwanto meninjau secara langsung perbaikan rumah dampak pecahan mortir latihan yang dilaksanakan secara gotong royong antara prajurit marinir dan warga desa Balung Anyar Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur Jumat 22 April 2022 Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Pasma Sartu menggelar Lomba MTQ dan Lomba Azan serta memperingati nuzulur Quran di Masjid Al-Rahman, Kesatrian Marinir Baruto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara Senin 18 April 2022 Di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Prajurit Mainat II Marinir Pasmar II mendukung program pemerintah percepatan penanganan wabah COVID-19 dengan menggelar vaksinasi mobile di beberapa wilayah diantaranya itu di Kecamatan Mulirjo, Surabaya Kecamatan Pungging, Mojokerto dan Kecamatan Krian, Sidoarjo Bertemakan ramah dan penuh berkah Komandan Yon Mahalan Tujukupang, Mayur Marinir Wiradharma, Lumban Gaul membagikan paket sembako kepada Yayasan Pantiasuan Atin dan Yayasan Pantiasuan Al-Hikmah serta membagikan paket sembako Ramadan kepada prajuritnya Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang keempat Pasmar III menggelar turnamen sepak bola dan Pasmar III Cup yang diikuti oleh 6 tim bertempat di lapangan sepak bola Wombik Jalan Sorong, Klamono, KM16, Kota Sorong, Papua Barat Kamis 21 April 2022 Komandan Pangkalan Marinir Jakarta Kolonel Marinir Arief Anggorujati meninjau langsung serbuan vaksinasi yang dirhasanakan Denbeg Lanmar, Jakarta bekerjasama dengan Puskesmas Kali Baru di Gedung Sasanakrida, Cilincing, Jakarta Utara Senin 18 April 2022 Komandan Rumkital Marinir Ewa Pangalila, Lanmar, Surabaya Letko Laut Kesehatan, Dr. Yusuf B. Bisono meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi mobile yang digelar oleh Rumkital Marinir Ewa Pangalila di Ruko sepanjang Townhouse, Jalan Kalijaten, Taman Sidoarjo Rumkital Marinir Cilandak sebagai salah satu komando pelaksana Kors Marinir turut ambil bagian dalam kegiatan percepatan program vaksinasi nasional dengan mengarahkan dua unit mobil vaksin untuk memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat dengan cara jemput bola ke lokasi-lokasi keramaian seperti mal, ruko, dan terminal selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Demikian Marinir Tani Angkatan Laut dalam sebekan Salam Marinir